Intro Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih Sangat berbahagia kita bisa berjumpa kembali di dalam program Hikmat Pagi GKI Karangsaru Sebelum kita memulai segala aktivitas kita pada hari ini Marilah kita merenungkan firman Tuhan Mari kita awali dengan berdoa Bapak yang baik, kami sungguh mengucap syukur untuk Satu hari yang boleh Tuhan sediakan bagi kami Hari yang baru, yang boleh kami lewati, untuk kami beraktifitas Kami juga bersyukur untuk semalam yang boleh kami lalui dengan beristirahat Sehingga pagi hari ini kami boleh bangun dengan keadaan yang segar dan keadaan yang baik Sebelum kami memulai segala aktivitas kami Kami ingat mendengarkan firmanmu dan merenungkannya Tuhan berkati buka hati setiap kami Berkati Saudara Ernest yang akan menyampaikan kebenaran Tuhan Kiranya apa yang beliau sampaikan Ada seturut dengan kehendak Tuhan Sesuai dengan isi hati Tuhan Terima kasih Tuhan kami berdoa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Amin Renungan pagi ini akan dibawakan oleh Saudara Ernest Manuel Dengan tema pengharapan dalam penderitaan Firman Tuhan yang mendasarinya diambil dari Roma 8 ayat 18 Yang berbunyi demikian Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini Tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita Demikian firman Tuhan Syukur kepada Allah Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Dalam hidup yang telah jatuh dalam dosa Setiap kita pasti pernah Sedang Dan akan terus menerus diperhadapkan dengan kesulitan Dan penderitaan Ada banyak orang yang mengalami kesulitan Dan penderitaan itu Kemudian menyerah dalam hidupnya Ada juga orang yang menjadi depresi maupun yang kecewa terhadap Tuhan dan sesama Namun sebagai orang-orang yang telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Sesungguhnya kita memiliki pengharapan yang benar di dalam dia Seperti yang dituliskan Rasul Paulus dalam surat Roma yang kita baca pada hari ini Rasul Paulus dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 18 Mengingatkan Jemaat Roma pada masa itu Dan setiap kita pada masa kini Bahwa penderitaan yang kita alami saat ini Tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita telah Mengapa begitu? Sebab Orang-orang percaya Memiliki pengharapan akan janji keselamatan Yakni kehidupan abadi dan kemuliaan Yang diberikan oleh Allah sendiri Inilah yang seharusnya menjadi pengharapan Yang meneguhkan kita Dalam kehidupan ini Apapun yang kita alami saat ini Penderitaan Kesemsaraan Kesulitan Pergumulan Masalah Dan banyak hal lainnya Hanya terjadi Selama kita Di dunia ini Hanya bersifat saat Dan Sementara Namun Kemuliaan yang dijanjikan Yang akan kita nikmati Bersama Allah Adalah untuk selama-lamanya Tanpa dibatasi oleh waktu Inilah Yang membedakan Orang yang telah percaya kepada Kristus Dan yang belum percaya kepadanya Pengharapan sejati Dari Tuhan sendiri Yang bisa dipegang teguh Dan tidak akan hilang Bapak ibu saudara Mungkin saat ini Penderitaan Atau pergumulan Yang kita alami Terasa sangat berat Bahkan Begitu berat Sampai kita berpikir Untuk menyerah saja Namun Mari kita sama-sama ingat Kepada siapa Pengharapan Kita Diletakkan Allah pencipta langit Dan bumi Yang telah menebus Dan menyelamatkan kita Ingatlah Bahwa penderitaan Yang kita alami Saat ini Tidak sebanding Dengan Kemuliaan Yang akan Diberikan ke laki Pengharapan kita Tidak terletak Pada kondisi saat ini Tetapi Pada janji Allah Akan Kehidupan kekal Di hadapannya Kiranya Tuhan Menolong kita Pengharapan kita Adalah Di dalam Di dalam nama Allah Teritunggal Pencipta Dan Penebus Kita Amin Mari kita Berdoa Allah Dengan harapan Untuk Untuk terus Berfokus Nama Tuhan Tuhan Yesus Kristus Dan melalui Kuat kuasa Penyertaan Topangan Roh Kudus Amin Selamat menjalani hari ini Tuhan Yesus Memberkati Tuhan Yesus Kristus